Kalau kita lihat kepada pengadilan kasus-kasus KUA, faktor apa yang terbanyak orang menjadikan perceraian? Faktor ekonomi. Ini banyak. Bagaimana harusnya seorang perempuan yang mengerti agama melihat ekonomi ini? Bukan kita katakan berarti kau tidak perlu ekonomi, tidak. Kita sadari semua manusia butuh ekonomi, tapi apakah harus berpisah cuma gara-gara uang? Apakah harus berkelahi dan saling membenci cuma gara-gara ketidakmampuan? Kadang-kadang Allah berikan kepada suami kita sesuatu yang Allah takdirkan. Bukan kemauan dia juga dia punya sedikit, itu kemauan Allah untuk dia. Padahal dia sudah bangun pagi, dia sudah kerja, dia sudah banting tulang, bahkan mungkin hujan-hujanan, bahkan mungkin panas-panasan, bahkan mungkin terkadang dia dihina orang untuk dapat uang, dia bawa pulang ke rumah istrinya, tapi kodarullah semua itu dia lakukan, dia bawa belum banyak. Tenaga dia, pikiran dia, harga diri, dia mungkin juga terkadang jatuh hanya untuk mendapatkan uang. Dia bawa buat istrinya. Ternyata kodarullah dia bawa sedikit, lalu si istri mencak-mencak, marah, mengatakan kamu laki-laki enggak tanggung jawab, kamu laki-laki pemalas, kamu laki-laki, bla 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 bla, cerai. Perhatikan, ketika suamimu punya sedikit, sementara dia sudah kerja maksimal, kesedikitan itu kemauan dia atau takdir Allah? Terima kasih telah menonton!